Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo bersama BPN, Dinas PUPR, Polisi, TNI, dan pihak lain mendatangi jalan atau gang di Jalan Gajah Mada yang viral usai ditutup oleh pemilik tanah. Penutupan jalan yang sebelumnya digunakan oleh sekitar 13 kepala keluarga untuk akses keluar masuk rumahnya tersebut ditembok oleh pemilik tanah sejak kurang lebih satu minggu lalu. Setelah berbincang kepada kedua belah pihak, Ketua DPRD akan menindaklanjuti permasalahan ini guna mencari jalan tengah atau solusinya. Jalan atau gang yang ditutup tersebut sebenarnya bukan merupakan jalan satu-satunya, akses keluar masuk warga. Masih ada jalan lain dan juga tidak sempit. Ya hasilnya kita ketemu warga, ketemu yang terdampak. Ya ini bagian dari sekian proses yang sebetulnya secara non-forma sudah kita waktifkan, tapi memang tidak kita eksklusif. Kita harus hati-hati, 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 hati-hati. Semuanya nanti bisa selesai dengan jalan. Tidak ada yang disalahkan, kalau kemungkinan salah-salah semua, anggapnya benar semua. Benar semua, harapan kita nanti akan kita segera mungkin akan kita koordinasikan di pintar politik. Sementara itu, Kepala Kelurahan Bangun Sari, Andrea Perdana, mengatakan, jika kedua belah pihak memang kurang harmonis, sehingga memicu pemilik tanah untuk menutup jalan yang memang secara hukum adalah tanah miliknya bukan jalan umum. Selain itu, pihak Kelurahan juga sudah memediasi kedua belah pihak, namun hingga kini belum mendapat titik temu. Memang ada ketiga harmonisan dari yang ini, dan itu semacam itu mengakumulasi menjadi sebuah Sebenarnya kalau mediasi itu sudah sedikit terlambat, karena sudah sampai di ranah pengadilan, tapi kita juga tetap berusaha memediasi lagi, kita udang sampai dua kali, dan yang pertama itu tidak ada yang hadir, yang kedua itu hanya hadir sebagian dari pihak yang belakang, dan semua permasalahan kita tampung, guna-gunanya kita dapat pemuanya, sehingga itu yang lebih baik, dan kita untuk kelasan. Kasus penutupan jalan di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Bangun Sari, Ponorogo, memang sempat viral di media sosial, hingga membuat heboh warga. Dinar Putra Perdana, Ponorogo, Sakti TV Terima kasih telah menonton!